Nah ini Mbak WK ya, mau buat mini spon untuk opera. Ini kuning telur dan gula, ini akan kita kocok sampai pekap, kita tunggu dulu, oke, ini kira-kira 8 menit tapi ini, ya, nah jangan lepe dari ini, kalau lepe dari ini terlalu kaku, nanti adanya kasar ya. Nah sekarang ini disisihkan, kita lanjutkan kocok putih telur dengan gula, ya, sekarang kita lanjutkan kocok putih telurnya, ya, gula, gula tidak dimasukkan sekarang, tapi nunggu mengembang seperti ini dulu. Nah ini cepat karena putih telurnya bagus, tempatnya kering, ini masuk sedikit-sedikit saja. Oke ya, oh ini teman-teman ya, sudah ini ya, ini sudah tidak jatuh, ini sekitar 5 menit ini. Oke ya Mbak WK, sekarang kita lanjutkan, ini masukkan ke sini sepertiganya kira-kira. Ya bisa dilihat sepertiganya saja kira-kira. Nah, ya, tambah lagi, cepat aja kocok putih, kayak meriasa ya. Nah, wis, cara ngaduknya seperti ini Mbak WK. Ya, nah jangan diginikan, gini boleh, tapi kalau posisinya ini jangan begini. Nah, gini ya, dilipat namanya, nah cepat nggak apa-apa. Oke, cepat nggak apa-apa. Nah, seperti ini teman-teman ya, agak diangkat sedikit tangan yang kanan. Nah, cepat nggak apa-apa, wis, sampai ini dibutar. Nah, cepat nggak apa-apa, iku. Nah, oke ya, ini sudah agak lembek, ini tambahkan tepung, sedikit-sedikit, diaduk terus. Nah, kayak gitu, sampai habis. Oke ya, sampai habis ya. Oke, tepung ini sudah habis loh, habis. Sekarang tinggal putih telurnya, ya. Oke, Mbak, tambahin putih telurnya, Mbak. Ambilkan sini, Mbak. Ya, separuhnya, wis. Sikat aja, cukup putih-putih. Oke, aduk lagi, Mbak. Oke ya, lakukan terus sampai merengnya ini habis. Ya. Oke, kita tunggu. Semua ya, antara sabayong dan mereng sekarang dituang. Suhunya nanti kita oven 240 derajat. Selama 7 menit. Tunggu ovennya, ya. Sekarang diratakan, ya. Oke. Setelah rata, masuk ke dalam oven. Suhunya 240, 7 menit saja. Tunggu ya nanti hasilnya, ya. 2, 240 derajat. Oke, hanya 7 menit, ya. Kita tengok. Masuk di oven tangkring yang paling bagus. Oke, ya, 7 menit saja. Oke. Ini ya, mini sepongnya sudah jadi. Ini karyanya Mikael. Malaikat penjabut nyawa. Tengok nih tebelnya, nih. Tengok nih tebelnya, ya. Cuman, ya, nggak sampai 1 cm, nih. Ini ya. Ini kuat banget, ini. Ya. Tapi kita buka dulu, ya. Tunggu. Oke, itu lihat, ya. Mbak Mikael sedang merangkai opera. Ya. Opera di e-culinery and baking course. Ini sepongnya tadi dipotong jadi 6. Sekarang diolesi dengan kopi. Siru. Siru. Oke, ya. Kita tunggu. Yang pertama. Itu dia sudah sampai rata dulu, ya. Nah, setelah kopi, baru buttercream. Kalau buttercreamnya mau dicampur kopi, boleh. Tapi ini ori SBC, ya. Bukan ori Itali. Aku nggak tahu yang Itali. Itu dia yang jember. Krimnya sudah rata. Sekarang ditumpuk dengan biskuit. Satunya. Ya. Oke, mbak. Wow, tuangnya. Ya. Olesi, mbak. Olesi lagi dengan kopi. Oke, ya. Pilihan lapisan kedua akan diolesi ganas. Tuh, tengok petisnya, tuh. Iya, petis. Sampai rata, ya. Tumpuk. Nah, petisnya. Angkat dulu, mbak. Angkat. Rata, ya. Tumpuk dengan mini sepong lagi. Olesi dengan kopi sirup, sini. Udah, itu sudah selesai. Oke, ya. Ini nanti dilakukan terus. Sampai ini ketiga sepongnya ini habis, ya. Ini sampai habis. Tunggu ya nanti, ya. Ini kita lihat mbak Fanny sama mbak Mieke. Sekarang sudah proses finishing untuk operanya yang bagian atas. Bagian terakhir mini sepong tetap saja. Diberi kopi. Kemudian diberi buttercream tipis saja. Itu punya mbak Fanny yang hantu sudah selesai. Tinggal ngasih buttercreamnya. Krimnya, oke. Oke. Bentar. Oke. Tipis saja. Oke. Tipis saja untuk menutup permukaannya tujuannya, ya. Kalau sudah tertutup, tipis. Kita simpan di freezer dulu sebentar. Baru disiram dengan ganas. Oke ya teman-teman, ya. Kita tunggu, ya. Kayak apa jadinya ini nanti setelah didekor. Rupanya, koyok tahu isi. Ini cake-nya opera, baru dari freezer. Disiram dulu, ya. Disiram dengan ganas. Oke mbak Fanny. Silahkan mbak Fanny. Nanti dilatakan, ya. Oke. Pelan saja. Nah. Oke. Seperti itu, ya teman-teman, ya. Oke. Sudah, biarkan mengalir. Oke, ini mbak Fanny. Ya, ini sakernya, teman-teman. Sama-sama coklat. Oke. Siap. Tinggal meratakan saja. Saya akan potong nih operanya, ya. Tengok nih. Coba lihat apa dalamnya yang terjadi, tengok. Oh. Apa ini mbak Fanny? Ini tengok nih. Tunggu, ya. Jadinya, ya. Sos. Merebus fresh cream dan fresh milk. Cream dengan susu. Ya, kalau sudah mendidih nanti 85 derajat. Masukkan potongan coklatnya. Ya. Rebusannya masuk ke coklat. Terus diaduk. Gitu saja. Gampang, kan? Ini namanya coklat ganas. Mbak Wika sekarang lagi membuat coklat ganas. Untuk apa? Nah, ini mbak Wika. Pengusaha rias. Untuk apa ganas? Untuk opera sama sakar nanti. Tunggu, ya. Oke, itu sudah mendidih, ya. Sekarang akan kita masukkan ke drag coklatnya. Monggo, mbak Wika. Kan? Ya, tuang saja, mbak. Oke, dituang saja. Terus diaduk. Ya, sekarang mbak Wika lagi ada di studio. Fusion Studio. ACBC lagi membuat ganas. Kita lihat ganasnya, ya. Tuh, tinggal ngaduk begitu saja. Ya. Nah, itu ya. Hasilnya, lihat. Mengkilat seperti itu. Tuh, tengok tuh hasilnya mengkilat. Tuh, tulis. Kenapa, mbak? Oke, ini proses pembuatan Italian syrup. Nah, kenapa diaduk? Melalukan gula dulu. Bentar lagi, kalau sudah larut, gulanya, langkah yang terbaik adalah menyaring gulanya. Karena gula itu memang harus disarin. Apa menaik gula yang jember? Tentang, tak apa sih. Oke ya, kita tunggu nanti bagaimana cek gulanya. Yang menentukan 116 derajat. Kalau mau buat fondant, ya itu adalah tempat-tempat dulu, ya. Tunggu dulu, teman-teman, ya. Oke, ini persiapan kocok, mbak, ya. Ini persiapan buat Italian butter cream. Kita kocok putih telurnya dulu. Serumnya sudah 112. Kita akan cek dulu, ya. Coba kita. Nah, ini hasilnya 116 derajat. Tentu. Semoga tak agak ragu. Kalau ditukar, mbak, tangan kirinya. Tangan kirinya dibukar. Ini bersih, mbak. Kalau nggak dapet tonton, Mbak. Terima kasih.